Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Ariswandi Kali ini kita akan pelikate Pada saham perusahaan perbankan Yang bergerak di bidang Penyeluruhan dana mikro Oke langsung saja Masuk ke PT Bursa Efek Indonesia Ini Ini adalah salah satu Anak perusahaan BUMN Yaitu Bank Rakyat Indonesia Langsung saja pilih perusahaan tercatat Lalu Kata kuncinya adalah Agro Agro adalah Kode sahamnya PT Bank Rakyat Indonesia Ini adalah salah satu Anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia BNI Agro ini bergerak Bergerak Dan tanggal pencatatannya di Bursa Efek Indonesia adalah 8 Agustus 2003 Cukup lama ya Sekitar Ya lumayan lah Belasan tahun Lalu kita bisa lihat Di sini PT Bank Rakyat Indonesia Simbolnya Tentunya Bergerak di bidang perbankan Keuangan Subsektornya bank Di sini kita bisa lihat Sekretaris perusahaannya Dan Susunan Direksinya Ada Kaspar Sitomorang Direktur utama Ernawan Diikuti Ahmad Mat Wah Sri Sub Profil Salah Semurau Ini sosok beliau 30 tahun Oh 36 tahun Sangat mudah Dan diikuti oleh Komisarisnya Ada Pak Rudy Sidranata Komisaris utama Kita bisa lihat Di sini Komisarisnya Komite auditnya Yang diketahui oleh Arjunya Saada Dan di sini Bisa kita lihat Pemegang saham utama Pertama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TPK 85,72% Diikuti oleh masyarakat 14,279 276% Diikuti oleh Komisaris Dan direksinya Kita lihat Cek harga saham Sekarang Saham Saham agro Perhari Ini 18 Mei 2022 Saham agro Mengalami kenaikan 2,9% Dan harga Sekarang itu 935 Rupiah Market cap 21,6 Triliun Cukup Cukup Besar Dan tentunya Teman-teman Bisa lihat Sejarah Dividend Dividend Pada tahun 2018 Bank Raya Ini Membagikan Dividend Sejumlah 40 842 Juta 524 630 Rupiah Oke Mungkin segitu saja videonya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you next video Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you